Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Lusers PT.CGS CMB Sekuritas Indonesia Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun juga top lusers Periode 7 Oktober sampai dengan 14 Oktober tahun 2022 Yuk kita langsung aja untuk membahas di posisi top gainers Ada saham AMRT yang dimana mengalami kenaikan ini sebesar 7,73% ke level 2510 Nah, kalau kita perhatikan dari penguatan AMRT tersendiri bahwa kalau kita lihat AMRT ini baru-baru ini melanjutkan ekspansi ya Dengan membuka gerai, khususnya gerai baru ini sudah mencapai 17.950 gerai Dan kalau kita perhatikan juga perseroan akan menargetkan gerai tersebut Dalam arti pembukaan gerai tersebut di tahun ini yaitu sebesar 800 hingga 1000 gerai ke depannya Nah, kalau kita lihat dari capital expenditure AMRT karena memang pembukaan gerai ini sudah terserap ya Kurang lebih adalah 2 triliun rupiah ya Dan tentunya khususnya untuk Alfamart sendiri ini ekspansinya telah menghabiskan lebih dari 1,5 triliun rupiah Dari total belanja sekitar 3,5 triliun rupiah untuk sepanjang tahun ini Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan AMRT yang bergerak teritorinya adalah teritori yang arahnya menguat ya Dan kalau kita perhatikan untuk saat ini di mana AMRT ini sudah berada di level 2510 Nah, kalau kita perhatikan apakah pergerakan penguatan masih cukup terbuka Kalau kita lihat memang pergerakan penguatan masih cukup terbuka Karena kalau kita lihat dari segi RSI-nya masih berada di teritori sideways dan berdekatan dengan area overbought Walaupun volumenya memang masih tergolong cenderung lebih stabil dan lebih rendah ya kalau kita perhatikan Namun kalau kita lihat dari kedepannya dari segi AMRT sendiri peluang penguatannya cenderung terbuka dengan beberapa pengujian di resisten Kalau kita perhatikan resisten pertama adalah di 2650 Resisten kedua adalah di 2730 Nah, kalau resisten tersebut dalam arti kedua resisten tersebut kuat Kemungkinan untuk pergerakan dia swing ya cenderung terbuka Dengan support di 2380 sebagai support pertama dan support kedua adalah di 2300 Demikian saham top gainers dari AMRT Untuk posisi top losers, periode tanggal 7 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2022 Ada saham Arto yang turun sebesar 25,83% ke lever 5025 Kalau kita lihat dari katalis Arto memang pada bulan Agustus 2022 laba bersih Arto ini turun ya 6% secara month to month menjadi 3,7 miliar rupiah Dan juga pada bulan Agustus NIM atau net interest margin ini sedikit turun ya Itu sebesar 50 basis point menjadi 11% Kami melihat bahwa pada bulan Agustus kemarin laba bersih hanya mencapai 32% dari perkiraan konsensus Yakni sebesar 37 miliar rupiah Walaupun kalau kita perhatikan dari sisi dana simpanan ini tumbuh ya 3% secara month to month menjadi 7,34 triliun rupiah Dan juga sementara dari sisi rasio ini casah akhirnya meningkat ya 80 basis point month to month menjadi 70% Nah kalau kita perhatikan di sebelah kiri saya terlihat ya dari pergerakan Arto yang cenderung downtrend arahnya Dan kalau kita perhatikan sangat wajar kalau kita lihat dari sisi RSI sudah berada di teritori jenuh jual Yang mengakibatkan bahwa volume mulai naik ya Nah indikasi ini sepertinya kalau kita perhatikan bahwa Arto kemungkinan masih menjalankan pergerakan turun ke depannya Dengan beberapa tes support ya Seperti kalau kita perhatikan support pertama di 4850 ya jadi kalau kita lihat nanti kalau break 5025 Ini kemungkinan akan turun lagi ke 4850 dan bila mana 4850 jebol ini kemungkinan bisa Turun sampai dengan 4150 sebagai support kedua Namun sebaliknya bila mana kedua support itu kuat Tendensi atau potensi untuk mengalami rebound ya secara short term terbuka Dengan resisten pertama di 5200 dan juga resisten kedua tentunya di 5500 Sekian Gainers vs Lusers periode tanggal 7 Oktober sampai dengan 14 Oktober tahun 2022 Sampai jumpa pada Gainers vs Lusers selanjutnya Yang muda, yang berinvestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!